Terpantau awal bulan puasa di sepanjang jalan Kalimantan Denpasar, Bali yang menjadi sentral pusat toko yang menjual berbagai perlengkapan busana ibadah umat muslim masih sepi. Terlihat pembeli hanya 1-2 orang yang datang mengunjungi toko yang khusus menjual pakaian umat muslim. Di sini berjejer sejumlah toko yang menjual berbagai perlengkapan ibadah busana umat muslim. Dari anak-anak hingga dewasa, seperti peci, sarung, mukenah, baju koko, sajadah, hijab, tasbih, beragam buku agama Al-Quran, dan juga buah kurma. Keperluan ibadah umat tersebut dijual mulai dari harga puluhan hingga jutaan rupiah tergantung dari model dan jenisnya. Pedagang mengaku sepinya pembeli tidak hanya pada awal bulan puasa yang berbarengan dengan suasana hari libur nyepi di Bali. Pembeli sekarang sudah beralih dengan berbelanja secara online, di mana pedagang biasanya sehari dapat berjualan 3 hingga 5 juta rupiah pada saat sebelum pandemi COVID-19, dan sekarang hanya mencapai 1 juta rupiah setiap harinya. Ya, sampai saat ini belum nampak yang signifikan untuk kenaikannya, belum. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Ya, penurunan ini kita rasakan sejak ada COVID-19, sampai sekarang masih belum meningkat. Kalau saat ini puncak-puncak ramai itu biasanya 2 minggu menjelang lebaran, menjelang Idul Fitri. Ya, biasanya sih 2 minggu sebelum Ramadan itu sudah mulai rame, sampai nanti di malam takdiran biasanya. Sementara salah satu pembeli, Sanusi yang sudah menjadi langganan di toko ini, mengaku saat ini membeli kurma dan perlengkapan ibadah untuk dipakai sholat terawih. Ia mengaku harganya cukup terjangkau. Terjangkau Pak, berapa? Terjangkau Pak. Saya sudah langganan ini semua nih, saya hujung-hujung sudah langganan saya Pak. Artinya sering belajar? Sering Pak, kadang-kadang butuh, enggak pakai ini, ini Pak Idul Fitri Pak. Kadang-kadang butuh untuk kepentingan sholat, saya belanja di sini. Pedagang memprediksi penjualan akan meningkat 2 minggu sebelum lebaran. Pedagang berharap semoga lebaran di tahun 2024 membawa rezeki dan target penjualan bisa tercapai. Komang Suar Bawo, Kompas TV, dan Pasar Bali.